Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya selamat pagi Buat kalian nih yang ingin mengoleksi hewan ternak ya, itu kita akan membahas disini nih Yaitu ada tentang hewan dari kelompok pistis dan juga kelompok reptilia Biasanya kita kalau dalam kelompok pistis itu merah ikan cupang ya Nah kita akan bahas itu nanti disini, oke Kemudian juga ada kelompok reptilia yaitu ada iguana, ya siapa yang suka iguana nih Ya, kita langsung aja simak ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nansaw Channel Oke ya, kemarin kita melanjutkan materi yang kemarin Kemarin kita membahas tentang ternak hewan kesayangan secara keseluruhan ya Dan sekarang kita bagi part-partnya Pada part ini kita akan membahas tentang kelompok pistis dan juga kelompok reptilia ya Bicara tentang pistis atau kelompok pistis ya Yaitu biasanya kita teneru dengan yang namanya ikan cupang atau ikan koi ya Nah ikan cupang ini pada akhir-akhir ini itu mengalami keviralan yang sangat pesat ya Karena ya ikan cupang itu kan terkenal dengan keindahan Dan selain keindahan juga bagi sebagian orang Itu dijadikan apa ya Seperti aduan ya Seperti cupang aduan bagi sebagian orang ya Namun pada hakikatnya sebenarnya kita tidak boleh mengadu ikan cupang ya Kesian Mereka ini sebenarnya kalau dibuat yesin tuh lebih baik daripada kita harus aduk Coba kalau kita aduk Salah satu diantara dua cupang yang diadu pasti akan mengalami kekalahan Yang nantinya merusak keindahan dari ikan cupang itu sendiri Seperti buntu tegrepes ya Atau para copot tekerak ketika diadu ya Ada juga badannya kulitnya yang terkupas ya Beneran itu jangan ya Kalau bisa kita jangan mengadu yang namanya ikan cupang Nah boleh kasihan Nah itu adalah ikan cupang ya Dari jenis kelompok bisnis Nah kalau ikan cupang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi loh ya Yang tadi sudah kita katakan ya Bahwa akhir-akhir ini itu mengalami keviralan yang sangat pesat Selain dinilai dari keindahannya Ikan cupang pun Ini ya dijadikan bisnis ya Karena nilainya yang begitu tinggi ya Bisa dilihat paling murah saja ikan cupang sekarang Yang dijual-jual di pinggiran jalan itu Paling murah Rp50.000-Rp25.000 ya Nah paling mahal itu bisa sampai di atas Rp100.000 Bahkan ada juga yang di atas Rp500.000-Rp1.000.000 ya Itu bagi kolektor-kolektor Pasti berapa penharapnya pasti dibeli Kalau pun cupang itu bagus ya Pasti dibeli Ini namanya kolektor ya kan Pemoleksi ya Apa aja pasti ingin di koleksi Selagi itu masih berada di area hobinya Nah yaitu ikan cupang Sementara itu jenis cupang hias atau half moon Ya jenisnya ada serit ya Atau juga bahasa di Tangerang itu Biasanya ada bagan, ada selayer ya Ada serit Itu jenis-jenis cupang yang biasanya di daerah kita ya Bahasanya seperti itu Nah berbeda dengan cupang adu Cupang hias memiliki warna sangat beragam dan indah Nah apalagi yang di namakan Ada cupang yang namanya ini Cupang bagan avatar, selayer avatar, selayer api, selayer merah Ya itu jenis-jenisnya seperti itu Kemudian yang kedua ada ikan koi Ikan koi merupakan jenis golongan karp Atau karper Karper ya Ya masyarakat Tiongkok Telah mengenal ikan koi sejak sekitar tahun 265 dan 316 Masehi Wow long sekali ya Ikan koi kemudian dikembangkan oleh petani yang bernama Yamakoshi di Jepang ya Pada 200 tahun lalu di pegunungan Nigata Pemulihan yang dilakukan bertahun-tahun menghasilkan garis keturunan yang menjadi standar penilaian koi Ya berdasarkan asosiasi koi Jepang Varietas koi yang tersebar ke seluruh dunia Dapat digolongkan menjadi 13 kelompok Banyak juga ya Antara lain yaitu Beko Utsurinomo Asagi Sunsui Goromo Kawarimono Ogon Dan Hikari Moyomono Bahasa Jepang ya Namanya juga dari Jepang Pasti bahasa Jepang Nah kemudian terdapat 5 golongan utama nih Yaitu ada Kohaku Sanke Showa Hirarinuji Dan Kawarigoi Nah selain buat hiasan Ikan koi juga dipercaya bagi sebagian orang Sebagai keberuntungannya Nah Buat kalian yang Menginginkan Memelihara ikan koi hias ya Itu ada indikatornya nih Supaya ikan yang kalian pilih Bagus nih Indikatornya itu Memiliki bentuk ukuran badan yang proporsional Jadi kita sebelum membeli itu Kita harus memilih dulu Kira-kira Badan yang proporsional itu Seperti apa dalam ikan koi Kemudian ada pola dan motif yang seimbang Dan juga Intensitas serta kejernihan warna kulitnya Nah sealat ingin memelihara Sebaiknya pilih ikan koi memiliki kepala besar Nah itu dikasih tipsnya kita tuh dari buku ini Bahwa ketika kita ingin membeli Itu kita harus memilih kepala ikan koi yang besar ya Agar pertumbuhan tubuhnya besar pula Jadi seperti itu Bila kita memilih ikan koi yang kepala tidak terlalu besar Nah nanti pertumbuhan badan pun tidak besar juga Jadi temukan ikan yang ideal berbentuk seperti torpedo Kalau kita mengikuti kriterian ini Pasti nanti akan berbentuk seperti torpedo Ketika dalam pertumbuhan besar ya Kemudian Kita lanjut ke kelompok reptilia Disini Bicara tentang reptil Kalian pasti banyak mengenal tentang hewan reptil ya Tidak cuma iguana Jika di buku ini membahas iguana Di luar buku ini juga banyak ya Selain iguana Yaitu ada apa lagi ya Ular Dan juga buah Yaitu termasuk gemis reptil dan lain sebagainya Nah iguana merupakan jenis kadal ya Jadi masih kerabat dengan kadal Yang memiliki dua jenis spesies Yaitu iguana hijau dan iguana antiles kecil Nah iguana banyak hidup di daerah tropis Seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karbia Yaitu paling banyaknya disana ya Di Indonesia juga ada ya Tapi tidak sebanyak yang ada disana Kemudian iguana merupakan hewan yang unik Karena warna dan kulitnya dapat berubah-ubah Nah itu tujuan apa? Tujuan untuk menghindari dari hewan pemangsa Jadi suka menyamar ya Kadang apabila di dalam dia berada di posisi tumbuh-tumbuhan yang hijau Maka si iguana ini akan merubah kulitnya menjadi warna hijau Sehingga menyulitkan untuk predator-predator yang memakan dirinya Atau si iguana ya Nah ciri utama iguana ini bentuknya pada bawah rahang terdapat lipatan kulit Dan pada bagian punggung sampai ekor terdapat sekumpulan kulit yang mengeras Yaitu ciri-cirinya Serta memiliki mata parietal Dan juga leher belakang terdapat tuberculate scale Yaitu sisik yang menyerupai paku panjal Jadi kayak tajam gitu di belakang silingnya itu Kalau iguana ya Ada juga masih keluarga kadal yang namanya keleret Kalau di bahasa saya itu ada keleret di Ceper Nah sekarang populasinya sudah hampir punah ya Karena apa? Karena tempatnya itu habibitatnya di rumput-rumput liar Nah itu keleret biasanya disitu banyak Nah tapi kan sekarang sudah dibangun-bangun jalan Sudah dicer dibangun gedung-gedung ya Jalan tol atau rel kereta sekarang ya Jadi populasinya sudah menurun Sudah hampir tidak ada Apalagi iguana ya Sudah tidak ada Kadal pun sekarang jarang ditemukan Karena populasi mereka yang diambil alih oleh kita sebagai manusia Jahat sekali manusia Nah iguana juga merupakan hewan tropis Yang memiliki kemampuan melihat bentuk bayangan, warna, dan gerakan dari jarak yang jauh Matanya sangat tajam iguana ini Beda dengan reptil ular ya Reptil ular itu dia memiliki penglihatan yang rabun Apa ya Meskipun rabun Tapi untuk menyerang mangsanya itu Bagus Meskipun rabun matanya Itu bagi ular Nah selain digunakan untuk mencari makan Mata merupakan serana komunikasi antariguana yang sejenis Nah jadi mereka bisa berkomunikasi ya Karena Memiliki penglihatan yang sangat jelas Meskipun itu dalam jarak yang sangat jauh Nah dalam merespon alam sekitar Eh ya terbukti ya benar ya Terbukti bila kita ingin menangkap iguana ini Ya itu Kadang-kadang kita baru Ya memang kita harus mendik-mendik sih ya pelan-pelan ya Contoh saya waktu itu ingin menangkap kleret ya Dia masih termasuk keluarga iguana, keluarga kadal Itu memang benar-benar harus pelan-pelan Karena mereka memiliki penglihatan yang tajam Bila kita bergerak dikit dari geraknya Mereka sudah kabur Jadi yang kita ingin tahu ya tidak jadi kita ketangkap Ya tidak jadi ditangkap Karena mereka sudah kabur Penglihatannya sangat jelas sekali dan juga peka terhadap gerakan Nah dalam merespon alam sekitar Iguana mengubah warna kulitnya dari hijau Sehingga kuning, merah, muda dan biru secara acak Nah cara tersebut dilakukan untuk melindungi iguana dari predator Seperti yang tadi kita sudah bahas ya Fungsinya jadi untuk menghindari dari hewan predator yang ingin memangsanya Jadi mereka merubah diri ya Sesuai dengan tempatnya Bila tempatnya itu Misalkan di batang pohon kan berwarna coklat Maka merubah menjadi warna kulit coklat Seperti pohon tersebut Nah begitu pun juga dengan daun-daun hijau Iguana ini bisa merubah dirinya menjadi kulitnya berwarna hijau Nah itu dari kolompok reptilia yang ada di buku ini yaitu iguana Masih banyak lagi tentang igua Eh tentang iguana, sorry Masih banyak lagi tentang reptilia-reptilia di luar ini ya Selain itu tadi ada ular Kemudian ada boil Dan juga lain sebagainya Ya jadi seperti itu Oke itu saja untuk pembahasan para cuman tali ini Kurang lebihnya Mohon maaf ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh